Terima kasih Cara menghilangkan tahi lalat secara alami harus dilakukan secara rutin setiap hari Sebagai orang menganggap bahwa tahi lalat mempunyai arti sendiri dan sebagai keberuntungan Tahi lalat dapat tumbuh dan muncul di berbagai bagian tubuh Misalnya leher, punggung, wajah dan sebagian baik tunggal maupun bergerombol jumlahnya Penelitian menunjukkan jika hal ini muncul pada saat seorang telah menginjak usia kepala 2-20 tahun Meskipun beberapa tumbuh karena gen keturunan Bagi anda yang memiliki tahi lalat dengan jumlah yang banyak sekitar 10-30 lalat Anda tidak perlu takut karena kondisi ini merupakan angka yang normal Namun, sebagian lagi menganggap tahi lalat cukup menganggu P6 bilang Mereka akan mencari cara menghilangkan tahi lalat yang ampuh dan aman baik secara alami maupun medis Kalau menggunakan medis, biasanya akan dilakukan operasi untuk mengambil tahi lalat tersebut Anda akan memerlukan biaya yang besar untuk tindakan medis tapi hasilnya cepat Selain itu, juga memungkinkan terjadi bahaya menghilangkan tahi lalat Jika menggunakan cara alami, anda harus rutin menerapkan perawatan untuk menghilangkan tahi lalat ini Cara alami dinilai lebih aman dan memanfaatkan bahan-bahan alami Baik bumbu dapur maupun tumbuhan lainnya Ada beberapa bahan alami yang mampu dan sering digunakan sebagai cara menghilangkan tahi lalat secara alami Untuk lain, sebagai berikut Cukai apel Anda semua pasti tidak asing dengan cukai apel Ramuang yang diperoleh dari fermentasi bubuk buah apel ini ternyata memiliki kandungan asetat tinggi Yang cukup berhasil dalam menjaga kanker kulit Anda dapat menggunanya rutin sebagai cara mengatasi tahi lalat yang anda miliki Tumbuh menjadi sel-sel kanker Cara menghilangkan tahi lalat dengan cukai Apel dengan mengusap tahi lalat menggunakan air hangat Lalu celupkan konsumbun ke dalam cukai apel Oleskan tahi lalat dan demikian hingga mengering Jeruk nipis Selain dapat dijadikan berbagai olahan makanan dan menemang Jeruk nipis ini terjadi Ternyata mempunyai manfaat lain Jeruk nipis mempunyai kandungan asam seterat Yang dipercaya merotokan tahi lalat Anda dapat mencepurkan dengan D5 Atau hasil yang lebih maksimal Cara menghilangkan tahi lalat tanpa bekas Dengan jenis Dengan jeruk nipis adalah Haluskan D5 Bersama air peras jeruk nipis Oleskan tahi lalat dan biarkan hingga mengering Bilas menggunakan air hangat Geta bunga kamboja Cara menghilangkan tahi lalat secara alami dengan geta bunga kamboja Ini masih belum tersebar ke masyarakat luas Sifat senyawa yang keras dan geta bunga kamboja dapat menghilangkan tahi lalat Bahkan yang terbandel sekalipun Langkah-langkahnya adalah Ambil tetesan geta bunga kamboja dengan menggunakan kipas Kapas Lalu keperkan geta hilalat Diamkan kurang lebih 2 hingga 2 sampai 3 jam Agar geta dapat mereset Bereset Bukan Buka kapas secara hati-hati Dan dapat anda rasakan hasil secara langsung Brokoli Anda penggemar tumis bunga kol yang bisa disebut brokoli ini Tidak hanya ada sedap dikonsumsi saja Brokoli ternyata menjadi pilihan yang cukup Ampuh untuk menghilangkan tahi lalat Bagaimana caranya? Haluskan brokoli menggunakan blender Tambahkan air secukupnya Kemudian oleskan tahi lalat Lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal Kombinasi gula putih dan lemon Perpaduan bahan alami dari gula putih dan lemon Bisa mencari cara menghilangkan tahi lalat Tanpa efek samping yang efektif Gula pasir Berupa butiran kasar maupun mengengkat flek hitam Sementara lemonnya mengandung vitamin C Yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit Begini caranya Silahkan gula pasir secukupnya Dan 1 buah jeruk lemon Potong Jeruk lemon menjadi 2 bagian Lalu teburi dengan gula Selanjutnya Gosokkan secara perlahan Ke bagian ada tahi lalat Lakukan selama 5 menit secara rutin Untuk hasil maksimal Jus nanas Nanas adalah buah sumber vitamin C Yang bisa bermanfaat Benc sebagai antioksida Yang mampu menengkel radikal bebas Ovas jus nanas Sebagai cara menghilangkan Tidak tanpa bakas Dan tidak mengubah menjadi kanker yang mematikan Jika Anda tertarik Menggunakan buah nanas Inilah caranya Sediakan buah nanas secukupnya Blender nanas Tanpa gula sampai halus Selanjutnya Oleskan ke area Tahi lalat pada tubuh Anda Secara merata Biarkan menempel hingga kering Agar kandungan meresap Ulangi langkah tersebut secara peratur Sampai tahi lalat hilang Gabungan kapur siri Dan sabun mandi Anda pernah mendengar dari sabun simbah Atau orang tua Kalau cara menghilangkan tahi lalat secara alami Tanpa bekas orang zaman dulu Adalah menggunakan kapur siri Dan sabun mandi Meskipun kuno Ramuan ini masih terbukti ampu Mengatasi tahi lalat hidup Anda bisa mulai memperhatikannya Dan membuktikannya hasil sendiri Ikuti cara ini Ambil sabun mandi Kapur siri secukupnya Cempurkan kapur siri Sabun mandi Dan tambahkan sedikit air Aduk sampai merata Usahakan Agar adonan seperti Seperti pasta jujur Terapkan ramuan ini Ke area tahi lalat Tunggu berapa menit Lakukan ambil berapa kali Dalam semunggu sampah tahi lalat hilang sendirinya Bikin soda dan minyak jarak Salah satu bahan pembuat kuri Yang sering dijadikan bahan alami Untuk mengatasi masalah Pahada wajah dan gigi Adalah bagian Bikin soda Bikin soda dicampurkan dengan minyak jarak Atau kastor Kastor biasa memudar tahi lalat dengan cepat Hal ini Karena minyak jarak yang kaya akan vitamin E Yang berfungsi secara kesehatan kulit Cara menghilangkan tahi lalat hidup Di hidung atau area lainnya Dengan bahan-bahan adalah sebagai berikut Siapkan satu sendok minyak jarak Dan satu sendok Bikin soda Campurkan kedua bahan dan aduk Hingga rata sampai menjadi pasta Selanjutnya Oleskan ramuan itu ke tahi lalat Lakukan secara rutin sampai hilang Selain menggunakan bahan-bahan alami Ada beberapa tindakan medis Untuk menghilangkan tahi lalat Seperti berikut ini Cara menghilangkan tahi lalat secara medis Beda cukur Beda eksis Pembekuan dengan cairan nitrogen Membakar jaringan tahi lalat Beberapa cara menghilangkan tahi lalat secara alami Tanpa bekas Di atas dapat Anda lakukan sendiri Dengan mudah Tak hanya itu Langkah perawatan itu Hemat waktu juga Biaya yang diperlukan Tidak sebesar pembedahan dokter Namun Anda perlu teliti Dan rutin dalam melakukannya Dengan sampai media Di atas mengenai bagi yang lain Yang menyebabkan area kulit lain terkelupas Semoga video ini dapat membantu Anda memiliki Permasalahan dalam mengenai tahi lalat yang memandel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!